Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak bapak Kelas 2A 2B SDN 012 Bukit Pestari Yang sangat kami rindukan dan yang sangat kami sayangi Semoga tetap semangat walaupun belajar dari rumah Dan tetap menjaga kesehatan Dan selalu gunakan masker Mencuci tangan dan menjaga jarak Karena wabah covid-19 masih ada di negara kita Dan di daerah kita Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan Oh iya 2 hari ini Di daerah kita Dilanda hujan lebat Bagaimana keadaan anak-anak bapak semuanya Semoga tetap semangat ya Semoga terhindar dari bencana banjir Nah Oke baiklah hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ke Tema 5 subtema 1 pembelajaran 5 Nah yuk kita simak bersama-sama ya Pembelajaran ini bakalan lebih seru lagi Karena ada puisi dan kalian mencari makna kata Oke Nah Coba perhatikan ya kita lanjutkan Pada sore hari Benny mempunyai tugas Tugas Benny membersihkan sangkar burung Kemudian Benny mengambil sangkar burung Benny membersihkan sambil bernyanyi Benny menyanyikan lagu burung kutilang Nah Anak-anak bapak pasti pernah menyanyikan burung kutilang kan Nah Teks burung kutilang ini juga bisa kita jadikan sebagai puisi Nah coba dengarkan pak Teddy ini mau Membacakan puisi tentang burung kutilang Burung kutilang Dipucuk pohon cemara Burung kutilang berbunyi Bersiul-siul sepanjang hari Dengan tak jemoh-jemoh Mengangguk-angguk sambil berseru Trilili-lili-lili Sambil berloncat-loncatan Paruhnya selalu terbuka Digeleng-gelengkan kepalanya Menentang langit biru Tandanya Suka Iya berseru Trilili-lili-lili Nah Bagaimana Sebuah lagu juga bisa dijadikan puisi ya Nah Pastinya Ada makna-makna kata yang Disana yang kalian bingung ya Contohnya Cemara Lalu Ada bersiul Jemuh berseru paruh Nah Kamu boleh diskusikan Bersama Orang tuamu di rumah Abangmu atau kakakmu di rumah Untuk mencari makna dari kata Cemara bersiul Jemuh dan berseru Nah Serta paruh Nah Nah Kamu cari di rumah Nah Langkah lebih baiknya Kamu gunakan Kamu sebesar bahasa Indonesia Untuk mencari maknanya Oh iya Anak-anak bapak Walaupun kamu belajar di rumah Kejujuranmu sangat Pak Teddy Dan Bu Yanni Hargai loh Pastikan Tulisan yang kamu kirimkan Tugas yang kamu kirimkan Adalah tulisan kamu sendiri Boleh dibantu oleh orang tua Atau abang dan kakakmu Tetapi yang menulis adalah Kamu sendiri ya Oke Nah Sekarang Ini ada permainan Seperti TKTK Silang Yang sering orang tua kita Mengisi hari-harinya Ketika dia bosan Nah disini Ada Nah contohnya Berseru Berseru itu adalah Menirukan Bersuara ya Nah Menarik perhatian dengan suara nyaring Oke Berarti berseru Nah sekarang Mulut burung Ayam dan itik Itu adalah Paruh Kamu cari kata paruh disini Dan kamu garis ya Nah seperti berseru itu Pasti ada tulisan paruh Kamu cari disini Dan Seperti tadi Boleh meminta bantuan Orang tua Abang dan kakakmu Di rumah Oke Kita lanjutkan Sekarang Ada puisi lagi nih Puisi tentang Burung berkicau Nah Puisi ini Menceritakan tentang burung Di pagi hari Nah Pak Teddy Sama Bu Yani Pengen lihat Kamu membaca puisi Kamu videokan Minta tolong orang tuamu Dan kirimkan ke Whatsapp Gurumu Ya Oke Terima kasih Bagi yang sudah mengirimkan nanti ya Nah Berikutnya Nah Beni telah selesai Membersihkan sangkar burung Beni menggantungkan Sangkar burung Di tempat semula Kemudian Beni bermain di taman Mainan di taman Banyak macamnya Ada mainan bergelantungan Ada mainan perosotan Ada mainan ayunan Beni memilih mainan Untuk bergelantungan Nah Sekarang kita perhatikan ya Yang pertama ini Nah Si Beni lagi bergelantungan nih Dengan kakinya lurus ke bawah Lalu yang kedua Beni bergelantung Pahanya diangkat ke depan Nah yang ketiga Beni bergantung Kakinya ditekuk ke belakang Nah Lalu yang keempat Beni 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 bergelantung lagi Dengan kakinya memanjang ke depan Lalu yang kelima Seperti ini Kaki memanjang ke belakang Dan yang keenam Pahanya diangkat Kesamping Kiri dan kanan Nah Apa yang sedang dilakukan Beni? Pernahkah kamu melakukan Seperti ini? Tentunya pernah ya Contohnya Contohnya Pak Teddy ingatkan Ada tempat wisata Di daerah kita Yang mempunyai tempat bergelantungan Seperti ini Contohnya ada tepi laut Dan juga ada di Pamedan Tentunya mungkin di rumah kalian Kalian juga bisa bergantung Seperti ini ya Oke Kita lanjutkan Nah Beni mempunyai banyak teman Beni juga anak yang baik Beni pandai bergaul Teman Beni Ada yang menjadi pengurus masjid Pengurus masjid tiba-tiba Ke rumah Beni Pengurus masjid perlu bantuan Bantuan untuk korban banjir Beni memberikan sumbangan korban banjir Beni merupakan contoh yang baik Contoh ini sesuai dengan Sila kedua Pancasila Nah Anak-anak bapak Apakah masih ingat tentang Sila kedua Pancasila? Apa bunyinya? Ayo Jawab sama-sama Sambil mendengarkan Sila kedua Pancasila Iya Kemanusiaan yang adil dan beradab Nah Di bawah ini Ada gambar Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Nah Kamu cari Mana yang mencerminkan Sikap pengamalan Sila kedua Pancasila ya Oke Contohnya Nomor satu Oke Lalu kamu cari lagi Kamu tinggal centang saja Nah Oke Nih sekarang amati gambar ini Dan kita baca teksnya bersama-sama ya Benny Benny bermain di taman Benny bermain gantungan di taman Tangannya kurang kuat memegang gantungan Tangan kanannya tidak berpegang lagi Benny hampir jatuh Ayah melihat Benny hampir terjatuh Ayah langsung menolong Benny Benny bersyukur karena ditolong ayah Nah Hati-hati ya ketika bergantungan Pastikan ketika kamu bergantungan seperti ini Harus didamping orang tua Karena bisa menyebabkan luka atau cedera Paya tangan dan kakimu Nah Benny sangat mencintai orang tua Benny juga menghormati dan menaati nasihat orang tua Benny patuh terhadap orang tua Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila Ayo anak-anak bapak Kita tidak boleh melawan kepada orang tua Kita harus mematuhi orang tua Jika kamu disuruh makan atau tidur Atau membantu orang tua Kamu harus membantu dengan ikhlas Pak Teddy tidak mau lihat ada anak kelas 2A dan 2B Yang suka marah atau melawan kepada orang tua Kita harus gunakan bahasa yang sopan dan sah Entun Nah Baiklah Nah anak-anak bapak itulah cerita kita Atau pelajaran kita hari ini Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!